Bincang Psikologi Keluarga 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 ditanggapin terlebih dahulu. Ini menarik ya. Ada seseorang punya citra diri bodoh. Ini dari mana awal mulanya dia punya citra diri bodoh gitu ya. Karena pada dasarnya gak ada orang yang gini nih, kalau mau bodoh boleh. Pada dasarnya orang akan bodoh di bidang yang tidak dia kuasai. Semuanya tuh. Makanya kalau bicara ini kita tanggapin gak apa-apa ya. Dulu tentang bodoh dan pintar. Semua orang pintar pada bidang yang dia kuasai. Iya, betul. Jadi misalnya pesarah menguasai announcer, sebagai announcer, sebagai public speaker, sebagai MC misalnya. Tapi suruh masak bodoh bisa jadi gitu. Mohon maaf misalnya gitu ya. Betul. Tapi ada yang juruh masak tuh safe, pintar di usaha masak. Tapi suruh ngomong, bodoh dia bisa jadi gitu. Jadi pada dasarnya sebuah orang itu bodoh. Untuk bidang yang tidak dia kuasai. Saya sering sering gini nih, kalau bicara tentang multiple intelligences ya. Habibie pintar. Jadi definisi pintar itu apa? Sebutkan orang pintar. Rata-rata karena nyebutin Habibie. Habibie. Bermasal Fennison. Ada yang nyebutin apa lagi? Ronaldinho. Boleh lah gitu ya. Tapi rata-rata kalau saya tanya siapa orang pintar, rata-rata kesebut Habibie. Habibie pasti kesebut. Einstein yang nomor dua gitu ya. Coba definisi pintar apa? Mereka rata-rata definisi pintar itu yang bisa mengerti segala hal gitu. Nah, salah. Definisi pintar adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Dan masalah setiap orang di sekelilingnya beda-beda. Ada orang di Afrika, masalah di Afrika beda gitu. Di Indonesia Timur beda masalahnya. Kalau Adi Thomas Alva Edison suruh ngebodor, kayaknya bodoh. Lebih pintar Sule. Lebih pintar Sule untuk ngebodor. Tapi Sule suruh meneliti fisika. Oh, terbiar. Mereka memanglah gitu. Oke, jadi kalau Habibie sama Bidan. Bidan. Bidan Murti misalnya ya. Bisa ngerisih. Habibie sama Bidan. Di ruang persalinan. Coba siapa yang bodoh? Habibie. Pintar Bidan ya betul. Habibie sepertinya tidak akan mengerti ya? Pintar Bidan. Yang bodoh Habibie. Tapi kalau di hangar persaat, Bidan jadi bodoh. Pintar Habibie gitu. Nah, makanya orang, kalau oke kalau kita bicara bodoh, pasti orang bodoh pada bidang yang tidak dia kuasai. Kalau kita bicara pinter, semua orang pinter pada bidang yang dia kuasai. Nah, makanya yang dimaksud sabar, sabar tapi pengen pinter. Karena selama ini sabar saya sebenarnya bukan sabar tapi karena bodoh. Ini benar. Bagaimana? Bukan benar-benar? Iya. Justru kalau orang sabar itu pinter loh, Pak Awas. Untuk mengendalikan emosi. Akan janganlah kepintarannya di pengendalian emosi. Nah. Itu berarti harus latihan lagi. Kalau merasa bodoh di pengendalian emosi, gampang. Tinggal latihan aja mengendalikan emosi. Beliau itu pinternya justru di pengendalian emosi. Bisa sabar. Orang pinter secara pelajaran mungkin menghadapi itu gak sabar. Nah, beliau pinter secara emosi. Bagus malah. Mungkin secara akan diperlukan. Ada beberapa, Pak Awas, misalnya kecerdasan indah. Ketelasannya tapi biasanya dia orang yang bayi, orang yang telaten, kerja. Itu aja mungkin ya. Nah, itu. Jadi, ya dia pinternya di mengendalikan. Kemarin gini, T. T. Sarah, tadi ada teman yang kepilih jadi anggota dewan dari salah satu partai. Kemudian, abis kepilih itu, kemudian beliau jadi wakil. Wakil salah satu wakil dewan. Jadi, akhirnya menganggarkan untuk Bintai. Akhirnya, dia cari tempat supaya bisa ketemu. Itu ceritanya. Nah, beliau itu kalau selalu bicara di depan umum itu, termasuk Mimpin Sidaw itu keder, keder gitu. Tapi kalau untuk kemasyarakat, dia hebat gitu. Untuk kalau ada yang sakit, dia langsung berkunjung. Pokoknya kalau ada warga yang kesulitan, dia langsung hubungi pihak-pihak yang gitu. Kalau DPR kan bagusnya emang kesan aja, jangan ngomong aja. Sumbuk. Tapi, juga sih. Kalau bisa lagi perundang aja, sudah-sudah gitu. Tidak latihan aja kan tadi. Betul. setelah kita merasa bodoh di tadi, di hal tertentu, ya tinggal latihan bukan berarti. Itu juga, ah, saya udah di bidang ini gak mau ngasai bodoh. Enggak gitu juga. Minimal, istilahnya sesuai dengan standar lah. Tidak harus tinggi. Akhirnya ketika saya bantu, lo memang gak kehebatan kamu di sini? Saya bilang, kan ini teman masalahnya. Jadi, lo gue agak-agak-agak. Kehebatan lo di situ memang. Kenapa harus memaksakan diri jadi seorang pencerama? Jadi orator? Enggak usah. Tapi gimana kan? Kadang-kadang saya misi sambutan. Sambutannya justru dimulai dari teknis. Dimulai dari tadi jalan. Cinta aja. Oh gitu ya. Akhirnya sekarang jadi bedek. Tadinya gak pedih ketika kamu bicara beberapa istilah-istilah di kedewanan aja. Dia gak tahu gitu. Jadi justru lewatnya lewat yang diakwasan. Betul. Yang lewat yang diakwasan. Akhirnya malah kemarin ketemuan lagi. Yang kedua. ada BIMTEK lagi. Dia udah gak ada membicarakan masalah kesulitan ketika membuka sidang. Justru malah anggota dewan yang lain malah mulai iri terhadap dia. Karena paling sigap gitu. Kalau ada demo guru dia cepat gitu. Kalau ada yang cepat gitu. Luar biasa gitu. Karena dia menemukan unsur kelebihan dia yang tidak banding-bandingin bisa jadinya dari Cian Jol ini mungkin secara akademik dia gak jago. Tapi mengelola emosi. Berarti emang tadi yang gak jagonya dilatih aja sesuai dengan sadar. Jangan sampai jadi bumerang. Jangan sampai justru menghambat jangan sampai menghambat justru yang lebihnya. Nah lebihnya dilejipkan. Itu aja. Jadi manusia itu pasti ada kekurangan ada kelebihan. Kekurangannya kita tangani jangan sampai menghambat untuk berhasil. Kemudian yang lebihnya kita lejipkan jadi produktif. Nah itu berkaitan dengan yang kedua Pak Wasmi pertanyaannya yang mau ke pesantren. Nah ini yang mau ke pesantren tapi tadi dilihat-lihat mungkin khawatir misalnya dari segi biaya dan sebagainya. Nah kita harus bisa memisahkan Pak Wasmi mana tujuan mana cara. Kalau ke pesantren itu kan cara Pak Wasmi. Nah harus ditentukan dulu yang saya ingin orang lain menganggap saya itu apa. Saya tujuannya pengen apa. Nah baru setelah tujuan Anda caranya kita kita setting Pak Wasmi. Gimana nih caranya gitu. Misalnya dengan uang yang pasan berarti dia harus belajar dengan melalui yang lain misalnya Pak Wasmi. Jadi harus dipisahkan karena kalau tidak misalnya saya jadi gini pertanyaannya apa harus masuk pesantren itu untuk mencapai tujuan yang tadi. Atau misalnya pengen pengen jadi misalnya contohnya aku pengen jadi Hafiz contohnya. Apakah pengen jadi Hafiz atau pengen masuk pesantren itu. Nah benar-benar. Itu. Nah kalau pengen jadi Hafiz banyak cara nggak harus ke pesantren itu. Pesantren yang lain juga banyak. Nah itu jalan. Bahkan yang banyak juga ada. Nah gitu. Jadi betul tentukan dulu tujuannya. Jadi orang lain pengen menganggap apa hanya saya bahagia kalau misalnya saya jadi Hafiz saya bisa misalnya jadi imam nggak apa-apa kan misalnya. Nah setelah tujuannya itu caranya bagaimana saya masuk pesantren yang disesuaikan mungkin dengan budgeting dengan apa yang penting ini adalah tujuannya tercapai. Betul. Jadi ibu barusan bisa pandu pertanyaan ke anaknya nah kenapa kamu pengen masuk ke pesantren itu apa yang ingin kamu capai di sana misalnya dia nyebutin apa misalnya apa ya rata-rata jawaban anak dia itu rata-rata Hafiz terus apalagi saya pengen bisa bahasa Arab disana apalagi sampai ada pesantren itu yang tebus ke timur tengah katanya ada begitu ya oh iya berarti kan tujuan kamu pengen ke timur tengah kan nah itu betul-betul jadi setelah itu prinsipnya gini nak kita itu harus keras di tujuan tapi fleksibel di cara nah kita harus keras di tujuan tapi fleksibel di cara tujuan kamu pengen ke timur tengah kan oke ada orang misalnya dia mau puliah di Eropa di Jerman nah ini kan kalau ke Jerman perbulannya aja kan biaya hidupnya harus ada di rekanan yang 150 juta nah dia keras di tujuan pokoknya aku mau ke Jerman dari SMA anak ini tuh terus cari-cari link beasiswa dan sebagainya dan akhirnya si anak ini bisa ke Jerman tanpa mengeluarkan orang tuanya uang spesial pun jadi semua ada promotornya gitu meskipun disana dia harus harus bahasa harus bekerja dan sebagainya tapi dia keilm-keilmnya di tujuan pokoknya saya pengen sekolah di Jerman nah nanti caranya bisa apa saja beasiswa 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 jadi cara mendampingi anak untuk mencapai apa yang dia inginkan atau menjadi pribadi yang orang lain dia menganggapnya adalah tadi berhubungan dengan konteks pesantren misalnya fokuskan pada apa yang dia tuju sehingga dia memilih pesantren itu jadi setelah itu dikunci dikunci tujuannya untuk mencapai tujuan ini ada cara-cara lain tidak pilihan-pilihan lain selain pesantren itu enggak nah gitu yuk kita browsing yuk kita jelajah yuk biar pikiran kita bisa banyak cara ada istilah banyak jalan menuju Mekahan gitu ya ya kan bisa lewat darat bisa lewat udara bisa lewat haji karena kemampuan sendiri bisa haji karena penjelukan haji apa aja sih ada haji 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 itu haji 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 tapi kalau saya menjeluk-menjelukan ada yang hadiah dari atas aja hadiah dari ini macam-macam ada yang ahli yang berhubungan dengan ngebodor tentang macam-macam haji karena balik jahat menuju Roma ya itu ya ada lagi masih ada ada Ibu Ani dari Lembang Pak Wasmin Bu Lilis katanya Bu Ani ini saya ingin dianggap orang ngerti karena tanah lahan saya sedikit-sedikit dikerup pinggir-pinggirnya seakan-akan saya tidak tahu bahwa tanah saya ini akan berkurang katanya kata Bu Ani dari Lembang saya pengen jadi apa orang apa tadi ingin dianggap orang lain bahwa Bu Ani ini orang yang mengerti begitu berkaitan dengan urusan tanah bukan mengerti kali ya pengen dianggap ada karena itu orang seperti tidak menganggap kita tidak ada saja itu seenaknya ngegerusin panger batas sampai ada ya Bu Lilis sampai nulisin rumah ini tidak dijual kan biasanya ada pelang rumah ini dijual sampai tulis di depannya rumah ini tidak dijual karena mungkin dia sudah capek banget banyak yang nanya nanya dijual memang rumahnya agak kosong gitu ya sampai di nanya ke RT sampai RT nya juga kesel itu Pak kenapa rumah Bapaknya banyak yang nanya ke RT ke tetangga atuh tolong atuh tulis rumah ini tidak dijual biar kami tetangganya tidak diketok tidak dikarepen tidak dikarepen tidak dikarepen mungkin mungkin soalnya sampai ada tulisan rumah ini tidak dijual kalau ini berarti tulisannya rumah saya dari patoknya dari sini pasang patok pasang patok undang RT RW sesuai dengan di sertifikat sertifikat istilahnya kalau kita di 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 waktu bahas komunikasi itu jadilah pribadi asertif betul pribadi asertif itu pribadi yang tegas pribadi yang bisa mengungkapkan kegelisahan pribadi yang bisa menekan ketidak enakan demi hubungan yang lebih panjang kenapa kalau kita jadi pribadi tegas meskipun kita khawatir nanti jadi putusilaturan kok malah hubungannya jadi lebih panjang karena ketegasan bisa menciptakan keadilan keadilan itu bukan hanya ke orang lain ke dalam diri sendiri juga harus adil makanya orang yang adil terhadap diri sendiri salah satu ciri dari 6 ciri adalah dia bisa mengatakan tidak orang yang bisa adil terhadap diri sendiri dia bisa mengatakan tidak dari berbagai ciri nanti kita bahas ciri-ciri orang yang adil terhadap diri kalau gak salah pernah kita bahas ini berarti kan ibu yang di lembang itu tidak asertif tidak bisa tegas takut mungkin hubungan jadi rusak justru kalau anda diam-diam gak tegas itu anda merusak hubungan kalau dia udah jelas kalau dia udah jelas merusak hubungan tapi kita bagus nih yang ke-13 itu saya pengen dianggap oleh orang lain berarti langsung menambahi gimana caranya biar saya dianggap tadi misalnya saya itu punya tanah tanah saya tidak sedikit-sedikit bergerus ya sudah saya asertif misalnya ke orangnya dulu dipanggil yang ke grupnya ini berdasarkan sertifikat saya tanah saya segini-segini nah bapak mungkin bapak tidak tahu sudah menerus tanah saya bisa jadi orangnya gak tahu nah kalau tahu misalnya udah dibegitukan gak bisa ya bisa boleh kita bisa ditulis maaf tanah saya dari sini sampai sini bisa aja buat pelang atau kalau di daerah perladangan itu dibuat patok dari biasanya dari itu apa semacam patok besi kalau gak dari besi dibuatnya dari corcoran corcoran itu sambil setelah itu baru tanamin pohon pembatas rata-rata begitu ya tidak belok-belok kalau pager bisa digeser pohon pohon-pohon yang rada keras untuk sebagai pembatas silahkan belajar asentif karena nanti Anda adil terhadap diri sendiri ini bagus nih jadi saya pengen dianggap apa tadi pengen dianggap kalau sudah tahu kan enak nanti tinggal actionnya apa nih makanya tadi tujuan itu sangat penting tujuannya itu pengen ke pesantrennya atau pengen jadi hafiz atau pengen misalnya ekspert di ilmu agama apa kalau misalnya tujuannya pengen hafiz tidak harus pesantren itu karena itu cara saya mau ke Jakarta Pak Wasmin tidak harus lewat bisa saya ke puncak mampir dulu di puncak kemudian liburan dulu piknik ke Jakarta kan itu bisa dari keras di tujuan fleksibel di cara baik-baik selanjutnya ada satu interaksi lagi sebelum kita gida berkali Pak Wasmin mulilis ya luar izin menyapa terlebih dahulu ada sahabat otik dari Yogyakarta sahabat otik ini ingin menjadi berarti di depan orang lain begitu karena selama ini sahabat otik selalu merasa malu dan merasa sedih ketika berhadapan dengan orang katanya dan bahkan sebetulnya sahabat otik ini juga merasa saya belum tahu saya di mata orang lain ini seperti apa apakah ini juga harus ditanyakan katanya begitu katanya Pak Wasmin yang aku cintai menurutmu aku itu orang yang seperti apa sih wow teman-teman yang bagus itu pada emang kalau di medsos itu banyaknya bagus-bagusnya ya soalnya kalau gilek-gileknya temannya gak mau ngukapin karena kan itu di media umum tapi gak masalah ya sejadanya yang banyak yang pertama tadi justru bagaimana tadi yang pertama itu jadi tadi itu sahabat otik merasa bahwa tidak berarti di depan banyak kalau untuk berarti itu sebenarnya gak gampang ya rumusnya rumusnya C S T rumusnya C S T C-nya itu C care C-nya itu care S-nya share T-nya T-nya itu trust care share trust karena tidak ada orang yang tidak mau diperhatikan tidak ada orang yang tidak mau diberi rata-rata orang seneng justru diberi memberi nah kalau ada kan tadi ingin bermanfaat kalau bermanfaat itu mulai dari memperhatikan dulu perhatian ke orang-orang seliling dia butuh apa ya dia kira-kira butuh apa ya tapi jangan sortau dulu jangan sortau diganti kan istilahnya kalau kita sampai bingung aja tanya kamu sebetulnya apa ya seandainya kamu dapat oleh-oleh pengen oleh-oleh apa gitu karena kita bingung gitu ya takut kalau ngambilin salah mending tanya aja keinginannya apa setelah itu baru share share itu mulai berbagi dari yang kita punya yang kita bisa bisa barang bisa pinjaman bisa tenaga bisa lebih mikir gitu ya baru lama-lama orang trust kita nah tapi ini kalau kalau tahapan care share trust ini dimulai dari tahap melejitkan potensi diri kita dulu ya jadi kita dilejitkan dulu baru care share trust khawatirnya kalau kita belum melejitkan potensi dulu malah bukannya kita bermanfaat malah kita dimanfaatkan nah ini juga gak adil terhadap diri sendiri jadi tahapan pertama jadilah diri baru mulai tahap kedua bermanfaat bagi orang lain nah setelah itu tahap yang ketiga mulai belajar ikhlas kalau gak sakit hati soalnya sakit hati dan yang keempat belajar ribo karena setelah kita bisa ikhlas kadang-kadang masa lalu-masa lalu kita mengganggu jadi urutannya gitu ya potensi bermanfaat ikhlas baru ribo yang terakhir berhubungan dengan ikhlas yang dan ribo itu ini lukun iman yang tenang percaya pada kodol dan kodol Allah betul baik ya baik yang pertanyaan yang ketiga belas tadi saya ingin orang lain menganggap saya sebagai titik-titik memancing kita dan membantu anak-anak kita untuk menciptakan pribadi baru apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan terbiak bulan penggemblengan kompong Ramadan membuat kita yang tadinya ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah artinya pribadi baru itu nanti menjadi pribadi yang kita inginkan caranya buat modeling setelah itu kita pakai teknik MSU manajemen seolah-olah gak apa-apa seolah-olah dulu awalnya tapi lama-lama menjadi terbiasa dan menjadi diri kita itu diri baru ya diri baru ya termasuk apalagi pertanyaan lanjut pertanyaan ke 14 kayaknya gak cukup deh ya kalau ada tiap suruh aja dulu kita bahas paling nyertai ya betul lalu baik suara baik suara saya bisa disimak dengan baik ya sekarang udah kita akan masuk terlebih dahulu mungkin ya pada interaksi yang sudah masuk ada sahabat kita sahabat siswanti dari majelaya saya ingin orang lain mengatakan bahwa saya ini orang yang tegas tetapi saya juga merasa bahwa saya ini terlalu banyak kasihannya agak teganya begitu itu dari sahabat siswanti dari majelaya pahwas ini boleh kemudian ada sahabat kita bergabung saya banyak yang tegas berikutnya ada sahabat kita oh ini sahabat Siti dari Kilame kalau sahabat Siti ini saya ingin dianggap ada oleh saudara dari suami saya dan kira-kira bagaimana caranya Pak Awas Min Bulilis karena kurang lebih 7 tahun serupa kurang komunikasi akhirnya ngontrak dan tetap tidak ada komunikasi padahal keinginan saya saya dianggap ada dan minimal ditanya kabar dan lain sebagainya begitu Pak Awas Min Bulilis silahkan bagaimana dapat ditangkap dengan baik baik kayak yang dulu ya yang kedua yang kedua ini memang masalah kita di kita ada budaya yang berkembang masyarakat ini bahwa eksistensi seseorang memang sangat ditentukan terhadap kemampuan finansial finansial ini yang membuat kadang-kadang seseorang eksis atau tidak eksis ya kita ikuti aja logika di masyarakat memang jadinya kan gitu ya jadi kalau dianggap sama keluarga suami ya bisa jadi memang tidak ada faktor-faktor yang membuat kita perlu dianggap ya silahkan ini jadi pemicu aja untuk kita lebih berprestasi prestasi apa kira-kira lebih terbukti prestasi apa yang di keluarga suami kira-kira nah memang secara umum prestasi di finansial finansial atau di pendidikan juga bisa ya di pendidikan hanya kalau dibandingkan kadang-kadang kalau di pendidikan kita jadi mencapai gelar apa atau anak kita mencapai gelar apa di keluarga yang seberang gitu kan keluarga seberang kadang-kadang masih belum dianggap seperti kalau kita mampu secara ekonomi menunjukkan apa atau bermanfaat dari sisi ekonomi logika ini kadang-kadang memang jadi tidak bagus kalau menjadi standar ke orang tapi kalau orang pakai standar itu dan kita ngikutin gak masalah sih bagus juga sih buat kita juga lebih menantang lagi berarti harus diikuti logika itu artinya ya jadi perempuan yang lebih produktif dan setelah itu baru bisa dirasakan manfaatnya ya mungkin oleh-oleh jadi orang mulai melihat dia ngirim ini lama-lama mulai nganggap itu yang paling umum di sosial meskipun mungkin Teteh juga sudah punya jawabannya udah kok pak saya gak kurang saya kasih ini ya nanti kalau itu bisa lebih bisa lebih dalam lagi ya konsultasi tapi secara umum kayak gitu orangnya gitu yang pertama tadi yang pertama tadi yang pertama sebentar saya buka lagi oh iya jadi ingin dikatakan orang-orang lain bahwa sahabat kita ini tegas begitu tapi oh iya tegas apa yang membuat bululis tegas ya apa yang membuat bululis bisa tegas saya buat saya tegas kan ada juga ini kan yang nanya perempuan jadi apa yang membuat perempuan bisa tegas kenapa perempuan gak tegas kemandirian membuat kita bisa lebih tegas kalau suami mau nikah lagi bululis gak boleh tegas gitu ya ya silahkan kalau anak ini itu gak tegas karena mandiri jadi ketergasan berbasiskan kemandirian karena kemandirian itu kita lebih mudah menggantungan pada Allah ya kemandirian terutama kepada Allah juga membuat kita bisa jadi lebih tegas iya jadi mandiri oke berarti ada tambahan juga selain dari kemandirian dan ketergantungannya hanya pada sejak tempat kita bergantung ada juga dari sisi pengetahuan akibat resiko jika tidak tegas yang tadi salah satunya bahwa ketika kita tidak tegas terhadap sesuatu yang menurut kita gak bagus kita sebetulnya sedang menjolimi diri sendiri termasuk apalagi kalau kita seorang tua kepada anak kalau kita tidak tegas sebetulnya kita sedang melakukan yang disebut toxic parent toxic parent atau orang tua beracun ketidak tegasan orang tua itu meracuni anak di banyak konteks yang dari survei-survei kami klien-klien kami itu orang tua yang tidak tegas itu telah memberikan racun ke anak dan di dunia ini ada racun ada dua jenis racun ya boleh ya racun yang tidak enak yang mematikan seperti cyanida rokok atau macem-macem ada racun yang mengenakan yaitu sebut dengan gula gula itu pada kadang-kadang tertentu itu bisa menjadi diabetes jadi racun orang tua yang tidak tegas itu rata-rata memberikan gula-gula yang nanti menjadi penyakit di kemudian hari toxic namanya nah kalau dengan pengetahuan itu ditambah-tambah dengan gulis belum bisa juga tegas nampaknya ini harus konseling lebih lanjut ini ada trauma-trauma di bahasa lalunya yang ini biarkan dengan hipnoterapi nah romadol ini rencananya kita juga akan buka kelas hipnoterapi tapi pun ada beberapa perusahaan yang meminta untuk privat sorry bukan privat ada yang minta privat juga ada perusahaan yang minta in-house tapi kita juga membuka public untuk public silahkan yang berminat sambil gak muburit sambil gak muburit kita belajar hipnoterapi dalam artian di kepompong harus banyak diperbanyak pengetahuan iya betul yang berminat untuk ikut workshop hipnoterapi silahkan ke 08-11-225-002 08-11-225-002 tapi kalau dengan konseling aja atau dengan penjelasan ini anda bisa langsung mempraktekannya berarti gak perlu hipnoterapi itu tes arahnya baik terima kasih banyak Pak Wasmin jadi namanya kita masih akan ada satu part lagi insya Allah ya tadi aja membahas tiga pertanyaan tapi alhamdulillah gak apa-apa bikin di kecil yang penting lebih tajam bahasanya betul sekali makanya untuk mengenal diri juga perlu proses yang begitu lumayan ya Pak Wasmin di akhir barengkali ada pesan yang ingin disampaikan untuk para sahabat MQ para orang tua terutama yang sedang menyimak di rumah silahkan ya terutama sekali pesannya untuk agar orang lain menganggap kita apa berarti itu adalah pribadi baru yang ingin kita ciptakan atau diri artificial nah yang perlu digarisbawahi artificial sering diselahkaprahkan dengan palsu palsu itu bohong beda itu dengan artificial itu buatan gak ada masalah dengan buatan karena kita disuruh berbuat baru suruh create diri kita baru punya kemampuan baru skill baru pemahan baru bahkan spiritualitas baru ya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah melewati kompong Ramadan ini ya dan saatnya bulan ini tepat sekali untuk hal itu ya terima kasih terima kasih terima kasih baiknya Pak Wasmin puliri selamat sama selamat beraktifitas kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati